. Prosesi lamaran Nabila Lida dengan Ilyas Bahtiar berjalan lancar pada minggu sore kemarin, keduanya pun kini sudah resmi bertunangan dan siap menyambut hari pernikahan yang kabarnya akan digelar dalam waktu kurang dari satu bulan. Pada momen lamaran kemarin Nabila dan Ilyas terlihat begitu mempesona. Ilyas berpenampilan lengkap dengan topi khas di kepalanya sedangkan Nabila tampil cantik mengenakan khas adat Aceh. Dari acara lamaran yang disiarkan di televisi nasional itu banyak netizen yang penasaran dengan cincin tunangan, berdasarkan video siaran diketahui bahwa cincin tersebut seharga 300 juta. Sebelum melanjutkan ke videonya terlebih dahulu jangan lupa like komen dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kabar terbarunya tentang seputar artis Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pengusaha perhiasan yang mengerjakan cincin lamaran untuk Nabila yang ada Anfal Wida, aku kasih kualitas yang bagus karena harganya 300 juta rupiah. Berliannya paling putih dan paling bersih kata sang pengusaha perhiasan tersebut di akun Instagram toko perhiasan, cincin lamaran Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar terpampang gambar cincin tersebut. Sebelumnya ada video Instagram live yang memperlihatkan Nabila dan Ilyas melakukan semacam fitting, cincin lamaran dan cincin mahal itulah yang kemudian menjadi pilihan mereka dalam video tersebut. Nabila sempat bertanya kepada Ilyas bagaimana cincin yang sudah dipakai di jari manis dengan masih ada pencetannya menggantung, gimana cakep gak tanya Nabila Lida, lalu dijawab Ilyas, cakep tapi ingat ya harganya cuma 300 juta lebih. Seperti apa wujud cincin lamaran Nabila dan Ilyas tersebut, begini bentuknya secara dekat saat tahu ini adalah cincin lamaran netizen pun heboh di kolom komentar Masya Allah. Nabila Lida gak salah pilih bagus banget ungkap Anggraini semenjak sendiri Nabila selalu dikait-kaitkan dengan sejumlah pria, namun kabar kedekatan dengan pria-pria itu perlahan tenggelam, diketahui tak sedikit pria tampan yang sebenarnya sudah berusaha untuk memikat hati darah cantik tersebut. Nah itu saja sekelas info dari kami sampai ketemu di video lainnya.